Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fans high job dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu ya guys Dan dimurahkan rezekinya amin amin ya robal alamin Berjumpa kembali bersama Mimini yang dimana setiap harinya Mimin yang gak ada bosannya untuk selalu membahas artis kesayangan kita Siapakah bukan si cantik Heiko Vanderveken dan si tampan Rangga Sob setiap harinya Namun sebelum lanjut ke topik pembahasannya Alatah baiknya bagi kalian semua tekan dulu tombol subscribe nya Dan jangan lupa juga menyalakan lonceng notifikasinya Agar gak ketinggalan informasi selanjutnya Artis peran Heiko Vanderveken comeback Berperan sebagai bunga di Sinatra Love Story The Series SCTV Kali ini tanpa lawan mainnya Rangga Sob dan banyak rugaan mendapat peran antagonis Kabar gembira bagi penggemar Heiko Vanderveken Tak perlu menunggu lama untuk artis peran Heiko Vanderveken tampil kembali di Sinetron SCTV Selesai Sinetron Samudera Cinta yang melambungkan namanya Beserta lawan mainnya Rangga Sob tamat pada akhir Mei 2021 lalu Dia akan mendapat peran bersahabat dengan pemeran utama Yasmin Ever sebagai Maudi Perempuan campuran Belgia Bali ini akan memintai Sinetron Love Story The Series sebagai bunga Kabar ini disampaikan akun Instagram at Indotv Official pada Senin 26 Juli 2021 Sosok bunga ini masih belum diketahui keperihakannya Apakah berpihak dengan sahabat yang jadi lawan mainnya Maudi Atau malah Estaparamita sebagai Vanessa Banyak tebak-tebak buah manggis penggemar atas peran bunga ini Meski banyak yang berharap bunga berpihak kepada Maudi Biasanya nama bunga itu baik sepertinya ada pihak kepada Maudi Semoga harap Ed ini Mejib Hamad Di pihak Maudi tebak Ed Mutiara 2716 Heiko di pihak Vanessa seru kayaknya sebut Ed Linda 1999 Namun ada yang ingin Heiko berperan sebagai antagonis Berbeda dengan samudera cinta yang berwatak protagonis Pengennya Koko jadi antagonis Ungkap Ed Deversa Pesta Kayaknya mau dedeh tapi kalau antagonis seru sih Gak bisa dibayangin Koko jadi orang jahat Biar bakat aktingnya bisa tereksplore Ulas Ed Sakdadewa Namun Heiko tampil sendiri tak bersama rekan mainnya Di sinetron samudera cinta yaitu Rangga Azop Padahal banyak yang berharap Heiko dan Rangga Azop Satu sinetron lagi seperti di sinetron samudera cinta Sulit bagi penggemar Heiko, nama penggemar Heiko dan Rangga Azop Untuk melihat Heiko tampil sendiri dan berharap mereka tampil berdua Agaknya seksi gara-gara Heiko gak tahu proyek lagi kata Ed Bital Naya Lewat kolom komentar Ed Indotv Oficial Di samping itu ada pula yang kecewa melihat Heiko tak mendapat peran utama Ya bukan peran utama Ujar Ed Siti Nawiroh Oke guys mungkin sekandulah informasi dari Mimin kali ini Mimin Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton